Ya Pak Ministra, sekitar 4 bulan lagi menuju 17 April begitu ya. Tapi sekarang suasananya walaupun sudah masuk musim hujan, tapi panas itu sudah terasa di mana-mana. Dan kita sepakat bersama-sama, kita ingin memberikan satu solusi edukasi juga agar masyarakat juga bisa memahami tidak hanya dalam masalah dari kasus ini ya, tapi dari proses hukum itu harusnya seperti apa juga. Saya kembali ke pertanyaan tadi masalah demokrasi. Kita Indonesia ini demokrasi, cuma ada satu batasan mungkin ya Pak, untuk menyampaikan freedom of speech itu. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun juga sama begitu. Mari kita lihat apa yang disampaikan Habib Bahar ini sudah masuk tidak kategori hate speech menurut Pak Nikolai? Kalau saya melihat ya, yang beliau sampaikan itu, pertama beliau tidak ada menghina tentang kepala negara. Beliau sampaikan dalam ucapan yang saya lihat di Youtubenya beliau, beliau katakan, kalau ketemu Jokowi buka celana, jangan-jangan hate. Jokowi kayak banci gitu. Jadi hate speech-nya di mana? Untuk dia menuduh atau dia menjelek-jelekan di muka umum begitu Pak? Jadi ya, selaku kepala negara di mana dia menjelekan? Bagaimana? Itu sebentar, yang pertama, yang kedua. Nama Jokowi. Jokowi ini banyak nama Jokowi. Di Lampung ada nama Jokowi. Jokowi siapa? Kecuali disebutkan Jokowi Dodo, nama lengkap gitu. Presiden Republik Indonesia. Dengan atribusinya sekalian gitu ya Pak? Ini Jokowi, Jokowi yang mana? Ini kan harus jelas subjek hukumnya. Kita bicara hukum loh, netrek dalam hukum. Kita enggak bicara ini mau pro sana atau pro sini enggak. Jokowi yang mana? Iya. Harus jelas. Karena nanti dalam persidangan, seperti pembuktian ini pun bisa dipertanyakan begitu ya Pak? Mas Puan Nasiwala. Iya, pertama adalah, kalau kita melihat bagaimana tanggapannya Habibahar dalam satu kesempatan, dia mengatakan bahwa ini ditunjukkan pada Pak Jokowi, dianggap dalam satu acara yang berkaitan dengan 211 dan 411. Nah, artinya kan jelas bahwa orangnya dimaksud adalah Jokowi sebagai kepala negara. Kemudian dalam transkrip yang kita buat selama 15, sebanyak 15 halaman itu, itu juga kemudian disebutkan. Di sana bahwa dianggap bahwa Presiden Jokowi, siapa yang memilih harus bertanggung jawab di akhirat. Seperti itu bahasanya. Tukang mebel dipilih. Kan jelas. Artinya ini bukannya satir, bukannya abu-abu, bahwa jelas bahwa yang dimaksud adalah Pak Jokowi dalam kaitan Pilpres dan sebagai kepala negara. Nah, itu yang saya kira. Nantilah biarkan proses kemudian peperiksaan itu kemudian berjalan. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang tadi saya katakan adalah upaya untuk melak dugaan, untuk bisa melakukan kebencian dan memecah bala itu tergambar dalam ketika dia menyampaikan kalimat berikutnya. Yang makmur bukan rakyat. Yang makmur adalah asing, barat, kafir, Cina, pribumi menjadi budak di negeri sendiri, kelaparan. Nah, konten ini dilarang gitu loh, bahasa pribumi dan etis-etis tertentu. Kenapa? Karena di kita itu hanya mengenal warga negara Indonesia. Tetapi saya tidak mau memonokoli tafsir itu. Biarkan ini kita serahkan kepada penyidik, dilakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kemudian misalnya dihubungkan misalnya dengan perkara yang kemudian dilaporkan. Nah, kita ikuti saja nanti proses hukumnya seperti apa. Baik, tadi di awal segmen ada satu pertanyaan dari Pak Nikolai, Mas Puan Nas, yang belum kita, belum Anda jawab dan juga belum kita bahas sebenarnya ya, bahwa kenapa harus langsung dilaporkannya Habibahar? Kenapa tidak dia yang membuat akun dari Youtube tersebut? Dia yang menyebarkan video ceramah dari Habibahar itu? Iya, jadi pertama kan gini, ini kan laporan juga bukan dari kita saja. Ada dari berbagai biak juga. Saya lihat juga mereka melaporkan juga dengan pasal yang berbeda-beda. Ada yang kemudian melaporkan juga. Ada yang melaporkan atas nama Hadir Riyad juga akun. Akunnya gitu loh. Tetapi kita kan nggak mau menduga bahwa orang kemudian misalnya dia siapa yang menyebarkan, yang menyebarkan di media sosial itu kan banyak, bukan cuma akun itu saja. Tetapi kita serahkan saja kepada penyidik, silakan kemudian penyidik melakukan apa namanya, menelusuri. Ini kan bagian dari posisi pebuktian material ya, dalam hukum pidana. Kalau kemudian misalnya didapati, ada yang pertama kali melakukan penyebaran, nah itu silakan. Soalnya menyebarkan itu banyak, jadi kita nggak mungkin kita harus melaporkan semua. Yang paling penting dalam poin itu adalah kontennya, siapa yang kemudian menyampaikan. Nah itulah bagi kita. Maksudnya Anda kan sebagai ketua cyber, sebagai ketua cyber itu kan bisa melihat siapa pertama mengupload itu, siapa pertama menyebarkan itu. Karena saya bisa melihat. Mengaku sebagai ketua cyber, otomatis Anda bisa untuk melihat itu dan melaporkan siapa yang pertama mengunggah, mengupload dan sebagainya. Bila kita, Pak Nikolai, Mas Muwanas, kita melihat satu dimensi. Contohnya saya yang sedang berbicara di depan pengikut saya. Saya menyampaikan sesuatu yang ternyata menyinggung tetangga saya. Bagi pengikut saya, itu sesuatu yang diterima oleh mereka. Sehingga mereka tidak merasa rugi. Kerugian itu didapatkan oleh tetangga saya karena salah satu dari pengikut saya menyampaikan kepada dia melihat video. Nah berarti yang bertahun-tahun sih yang menyampaikan video ini. Ya itu kan juga jalan. Kadang-kadang ada orang yang kemudian mau menyebarkan dia dengan etikat baik. Menyikuti supaya publik tahu. Nah ini kan yang makanya kemudian menjadi pertimbangan kita. Tetapi yang pasti bahwa untuk penyebaran kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penelitian. Yang penting bagi kita adalah kontennya. Isi ceramah itu yang kemudian disampaikan. Yang diduga saya kira sangat melampaui batas. Itu yang kemudian diproses. Nah kalau kemudian nanti ditemukan siapa yang melakukan penyebaran kalau memang itu menurut pertimbangan pihak kepolisian yang menyebaran siapa yang menyebarkan itu yang menjadi pemicu sebenarnya. Jadi bukan orang yang mengucapkan awal tapi yang menyebarkan itu akhirnya menimbulkan head speed atau kebencian itu dari penyebaran itu. Dari mana masyarakat tahu adanya head speed itu kalau tidak dari penyebaran. Pertanyaan besar di situ. Secara logika hukum kita bertanya. Dari mana masyarakat tahu ada head speed itu. Kan dari penyebaran video. Youtube. Kenapa dari si penyebar atau si penyebar di Youtube itu tidak dilaporkan atau tidak diproses hukum. Ini menjadi tanda tanya besar. Sama dengan kasus Ahok dulu kan begitu. Awalnya kan dari penyebar juga. Tidak ada yang melaporkan. Ya dari penyebar. Penyebar itu salah satunya Budi Yani kan. Ini bisa menjadi argumen nanti saat dipersidangan. Ya Pak Dikola ya. Ini bukan argumen di persidangan. Tapi ini kita bicara pada tateran logika hukum. Terserah nanti penasihat hukumnya si Habib Bahar mau pakai atau tidak. Atau dari Jaksa mau pakai atau tidak. Itu walau-walam. Tetapi sebagai logika hukum kita harus sampaikan pada masyarakat. Bahwa adanya ujaran kebencian yang saat ini terjadi yang dituduhkan kepada Habib Bahar itu karena ada penyebaran. Lewat Youtube dari pidato atau dari ucapan Habib Bahar di Youtube itu sendiri. Kerugian yang diterima oleh masyarakat karena disebarkan video ini ke masyarakat. Disebarkan. Nah itu betul. Disebarkan kepada masyarakat. Dan yang terlebih adalah siapa yang merasa rugi dari peristiwa ini? Siapa yang merasa rugi? Itu juga pertanyaan saya. Jadi begini. Ini yang paling menarik. Artinya kalau logika itu kemudian disebutkan. Saya adalah pelapor dalam kasusnya Hock Ratnasarumpet. Itu ada 17 terlapor yang ikut menyebarkan di beda sosial. Termasuk ada sejumlah tokoh politik juga yang melakukan press con. Nah faktanya sampai detik ini tidak dijadikan tersangga atau orang-orang yang melakukan penyebaran. Ini kan yang sumir. Yang tidak jelas gitu loh. Mungkin polisi merasa tidak cukup bukti. Ya bukan tidak cukup. Ini kan penyebaran juga. Iya betul. Nah kemudian dilaporkan juga dengan ITE. Sekarang kan yang menyebarkan itu siapa? Kan itu yang diproses. Nah ini kan kalau dalam proses hukum itu yang menyebarkan itu tidak cukup bukti ya nah diproses. Ya jadi gini. Kita melaporkan itu berita bohong. Ada sejumlah tokoh politik kemudian melakukan penyebaran. Kita melaporkan juga dengan PASA 28. Nah itu kan bukti. Harusnya bisa dong. Nah ini kan yang kemudian juga menjadi pertimbangan kita ketika kita melaporkan berikutnya terkadang ada orang juga melaporkan penyebaran dengan etikat baik. Jadi serahkan saya pilih pihak kepolisian. Jangan serta-merta kemudian kita tidak melaporkan penyebarnya melalui video kemudian dianggap bahwa ini kan tebang pilih. Wah ini kan seperti itu loh. Jadi yang pasti ya bagi kita adalah konten itulah yang paling penting. Konten itulah yang diduga berisi tidak pidana dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah yang kemudian kita laporkan. Dan di dalam konten itu tidak ditemukan tidak pidana kalau menurut saya ya. Karena disebutkan Jokowi. Jokowi yang mana? Subyek hukumnya itu yang mana jelasnya? Itu harus jelas. Karena kalau diambil dipenggal daripada pernyataan itu. Bukan Pak. Soalnya kita sudah transkrip Pak. Itu kalau saya ungkap di sini itu banyak yang lebih mengerikan Pak isi ceramanya. Transkrip dalam artinya dari awal sampai akhir ya Pak? Iya. Dari awal sampai akhir. Itu kan yang beredar cuma 1-2 menit. Itu ceramanya itu. Itu acaranya adalah 2 jam 53 menit. Nah Habib Bahar itu ceramanya sekitar 1 jam 10 menit sekian lah. Nah itu kita tangkip semua menjadi 15 salaman. Di situ terdampar semua siapa yang dimaksud Pak Jokowi. Siapa yang kemudian misalnya tadi saya kira bukan hanya personal Pak Jokowi aja yang dilaporkan. Tetapi ada konten yang tadi tuh. Yang masalah penghapusan diskriminasi rasa dan etis dengan penyebutan membenturkan etis tertentu antara Cina, pribui, dan lain sebagainya. Nah ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan. Tetapi saya kira gini lah seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa saya tidak mau memonopoli tafsir itu bahwa tafsir kita yang paling benar. Silahkan proses hukum pun yang berjalan. Kita hormati saja yang pasti bahwa kita punya semangat dan komitmen yang kuat bagaimana bisa apa namanya membawa pemilu ini atau beda pilihan itu adalah sebuah hal yang biasa. Dari ceramah yang disampaikan Habib Bahar, Mas Muwanas juga melihat bahwa ini ada hubungannya dengan pemilu ini. Ya kalau kita lihat ini kan bukan terkesan mohon maaf ya maksud saya itu terkesan tidak hanya sebagai bukan sebagai pendawa gitu loh tapi sebagai tim ses gitu kita melihatnya. Karena melakukan serangan-serangan misalnya terhadap kelompok tertentu sementara di sisi lain mendekati kelompok tertentu banyak foto-fotonya juga yang kemudian beredar. Nah ini kan yang kemudian menjadi persoalan. Nah saya kira kalau sebaik-baiknya pendawa adalah mereka yang saya kira tidak terjebak dalam proses mendukung. Tapi kalau kemudian mendukung saya kira ada adab lah bagaimana cara mengkritik. Keraskan tidak harus berarti menghina dan melecehkan. Ada undang-undang ada aturan ini yang kita sampaikan untuk memberikan edukasi kepada publik. Bahwa kalau kemudian misalnya dia melakukan penghinaan atau pelecehan saya kira ini adalah bukan kriminalisasi tapi adalah bagian dari penegakan hukum yang kemudian berlaku. Pernah terjadi kasus kasus atau kasus Boyolali itu kan seorang bupati terus mengatakan bahwa Prabowo Asuh sampai sekarang mana? Mana proses hukumnya? Kita ver-veran aja. Jadi gini kalau sudah menyinggung tentang oposisi dan penguasa yang di pihak penguasa selalu benar oposisi ini selalu salah. Ini kalau kita lihat ini saya lihat dari kacamata kacamata yang di tengah ya. Saya tidak mau mihak sana mihak sini. Jadi seakan-akan oposisi ini menjadi biang kerok terus di mata penguasa. Nah kalau ketika terjadi pada penguasa yang melakukan itu itu seperti seolah-olah lambat kasus rata serumpai dalam dua hari bisa diungkap kasus novel Bas Ferdan sampai sekarang. Berapa tahun? Berapa bulan? Sebagai aktivis kita tanda tanya besar ini. jadi jangan 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 kita berlindung dibalik hukum untuk kepentingan politik. Berapa kali saya mengatakan begitu. Jangan politikin eh jangan hukum ini digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik. Itu saja. Dan jangan berlindung dibalik kepentingan politik. Iya jadi saya kira juga tidak tepat kalau kita membangun narasi seolah-olah apa namanya ada ketidakadilan. Bisa tadi dibahas soal masalah kasus Boyolali. Sebelum Bupati Boyolali kemudian merespon pernyatanya Pak Prabowo yang kemudian itu dilaporkan oleh Pak Prabowo ingat bahwa warga Boyolali itu melaporkan terlebih dahulu. Ada juga warga Boyolali melaporkan Bupati. Iya. Jadi dua-duanya dilaporkan. Jadi kita sampaikan ini loh. Anda jangan sampaikan versi Anda saja. Harus sampaikan versi dua-duanya. Yang mau diangkat ini kan seolah-olah karena Anda kan dari partai pengusuh. Seolah-olahnya ada ketidakadilan. Loh ini yang menghidap Pak Prabowo kendiranya ada proses. Padahal Pak Prabowo sendiri yang kemudian pernah dilaporkan oleh warga Boyolali itu pun juga tidak jelas. Padahal Pak Prabowo sendiri sudah mengakui dirinya sudah minta maaf kan terkait pernyataan itu. Bupati Boyolali pun dilaporkan oleh warganya juga. Artinya begini. Kalau bicara konteks keadilan ya harusnya diproses dulu dengan laporannya Pak Prabowo. Artinya kan gitu. Berarti Mas Muanas berhubung karena Anda adalah Ketua Cyber Indonesia. Indonesia adalah Baik Kubu Prabowo Pak Jokowi. Di kemudian hari nanti akan ada pelanggaran. Anda juga akan melaporkan juga ya Pak. Jadi tidak hanya dari dari sisi pemerintah. Kita kalau sudah dilaporkan ya sudah. Kita ikutin prosesnya. Kita hormati bahwa kita percaya umpun akan menjadi sebuah instrumen. Anda kan Ketua Cyber. Cyber untuk siapa? Indonesia. Ya Cyber untuk kita Pak. Nah kalau ada pelanggaran di pihak penguasa Anda laporkan juga enggak? Kalau perkara itu sudah ada yang melaporkan silahkan Pak. Tapi kalau kita jelas Pak dukungan kita terhadap Pak Jokowi. Anda kan juga Anda jelas kapasitas Anda kan yang saya tahu Saya di Cyber Indonesia Pak. Kemudian saya memberikan apresiasi terhadap Pak Jokowi dan sebuah kinerjanya. Jadi saya kira tidak ada paksaan juga saya harus melaporkan dari misalnya kalau misalnya itu berhubungan dengan ini. Karena sikap kami sudah jelas. Baik Pak Nikolai. Gitu Pak. Sikap sudah jelas. Sikapnya ya. Di kebubu penguasa kan. Memang kami buka pun. Di kebubu penguasa. Karena Anda PSI kan. Anda kan dari pihak PSI kan. Kalau orang berjasa orang berbaik ya enggak ada masalahnya apa. Kita dokun. Kita sudah sama-sama tahu. penting harapan kita proses hukum berjalan dengan seadil-adilnya. Begitu ya Pak Nikolai. Dan juga terima kasih banyak. Mas Monas.